Halo, Halo, Merhaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi ini, teman-temanku? Selamat pagi, halo semuanya yang berada di Timteng, yang berada di Indonesia, selamat siang tentunya. Dan semoga Anda dalam keadaan syahatul apiat, dan yang berada di mana saja Anda berada. Semoga Anda diberikan kesehatan selalu. Hari ini saya akan membuat sarapan pagi yang praktis dan sangat lezatos. Kita lanjutkan untuk membuat prentos terlebih dahulu ya. Saya akan membuat yang asinnya juga ya, teman-teman. Ini adalah manis karena saya menambahkan crown flex yang ada gulanya seperti itu ya. Dan ini sangat mudah sekali untuk sarapan pagi yang disuka juga oleh anak-anak tentunya ya. Bagi Anda yang biasanya mungkin membeli atau jajan di luar makanan seperti ini, Anda bisa mencobanya dibuat di rumah ya tentunya. Sangat lezat sekali dan sangat mudah sekali. Karena saya mempunyai tos yang kecil ya, jadi saya akan menggunakan tiga tos, dan ditempel-tempel seperti ini ya, agar menghasilkan prentos yang tebal. Setelah ini, kita celupkan ke crown flex ya. Ini crown flexnya sudah saya hancurkan. Jika tidak ada crown flex, Anda bisa menculupkannya ke tepung panir, ataupun ke tepung roti ya, yang dibikin di rumah seperti itu. Dan ini sangat mudah sekali. Makanan ini juga bisa ditambahkan sirop, ataupun madu ya, ataupun buah-buahan seperti itu, atau juga coklat apa saja yang Anda suka. Dan di sini saya punya wajan ya, tambahkan sedikit dari mentega, ataupun minyak, ataupun margarin, seperti itu. Kita tuangkan sekarang, atau kita masak ke prentos ya, di atas api yang kecil, biar dalamnya itu matang ya, jadi akan saya tutup ya, akan saya tutup, biar bagian dalamnya itu matang. Kita masak di api yang kecil, dan tunggu sampai si prentosnya itu matang bagian bawah. Dan ini sudah saya balik sebelumnya ya, dan ini sangat mudah sekali. Untuk bagian pinggirannya, supaya matang keseluruhan, kita lakukan seperti ini ya, karena saya tidak suka kalau ada telur yang masih mentah, kayak gitu. Dan ini sudah selesai. Saya akan membuat roti yang asin juga ya, di sini saya punya telur, saya akan tambahkan dari susu, dan kita tambahkan lada hitam, garam, dan saya tambahkan daun bawang ya. Jadi selain ada yang manis, saya membuat yang asin juga ya, untuk sarapan. Selain ada prentos, yang manis, dan ini yang asin. Dan di sini sudah ada wajan yang dipanaskan ya, teman-teman dengan sedikit minyak atau mentega, kita goreng rotinya. Saya menggunakan roti samuli ya, Anda bisa menggunakan juga roti tawar, atau roti labanan ya, roti arabi, atau juga roti paransa, seperti ini. Dan ini sangat lezat sekali untuk sarapan pagi, yang sangat simpen, dan juga praktis ya. Baiklah, kita tunggu, sampai matang. Dan ini masih ada sisa satu. Kalau yang ini enggak usah ditutup ya, teman-teman. Sangat mudah sekali ya, untuk membuat sarapan pagi yang praktis. saya akan menambahkannya lagi, pil-pil aswad ya, atau berita hitam. dan rotinya sudah selesai. Siap disajikan. Terima kasih dan selamat mencoba. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi.